Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Semoga semua makhluk berbahagia Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahrurozi ya Ini beredar di WA, benar ini Fahrurozi yang Wakil Ketua, salah satu Wakil Ketua PBNO apa enggak, saya enggak tahu Tapi kayaknya iya Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahrurozi Rasisme nasab Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan H. B. B. Alwi itu yang merasa dirinya lebih tinggi Yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan Si Zilda Salim itu diurus itu Korban itu ada 26 orang lebih perempuan Dilecehkan secara sarih oleh Habib Nah ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini Pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024 Saya menemani Waketum PBNO K. Hazulfa Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat rame Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall Yang bertanang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yemen dan Malaysia Kok nggak ada beritanya? Katanya rame, mana beritanya? Pemandangan sesuatu harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat dangat Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham Kiai yang tidak paham ilmu nasab Kiai itu kan macam-macam Kalau Kiai fekeh, ya kita ikuti Dalam segi fekeh Kiai fekeh yang tidak mengerti nasab, ya harus mengikuti Kiai ahli nasab Gitu loh Doktor ilmu Apa aku jenengnya? Filsafat Ya diikuti kalau dalam hal filsafat Doktor filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam Kalau soal penyakit ahli dalam, jadi gitu Jangan dicampur-campur terus Mau apa, gimana, nggak jelas Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal Semua duduk berjajar, sejajar bersih Tanpa jarak mendengarkan pidato Mau bahasnya dijampaikan dua Kiai NU Jawa Kiai Abdul Koyo Melasem dan Kiai Yulva Mustafa Kan baru sekarang aja ini Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib Kemarin-kemarin disuruh ndelosor di bawah Sementara mereka, Habib-Habib yang terbukti DNA-nya Itu keturunan Yahudi Askenazi Mereka duduk dengan pongah Dengan apa itu, dengan sombong gitu Ini Fahru Razi ini orang mana ini Orang Yaman memang pendidikannya kayaknya dokternya dari Yaman Jadi ini termasuk dari Buddha Yahudi Askenazi Saya dan seterusnya, dan seterusnya ini Bikin emosi lah intinya itu ya Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad Eva Razi, Antum itu kan wakil ketua PBNO Kalau memang Antum menolak tesisnya Kiai Imad Pakai itu, lembaga bahasul masail PBNO Undang Kiai Imad Dan temen-temennya Undang si Robito Alavia Si Taufik Sekap dan kawan-kawan Dan budak-budaknya itu Bikin bahasul masail yang benar Mau berapa hari, mau berapa anu Jangan keluar-keluar kayak gini dokter Kayak gini, kepriwek Jadi, intinya itu ya Ini dibaca sendiri Karena mungkin teman-teman juga udah baca Dan menurut saya, ya gak pantus lah Aku membaca kayak gini Gak jelas kayak gini Dibilang rasis Siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis Atau dalam tanda putih Quote and quote Mengatakan, dianggap rasis Itu kan kita cuma ngomong aja Bahwa Habib-Habib Ba'alwi Itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi Titik Kalau gak terima Tes DNA Ya kan jelas itu Maksud dokter gak ilmi Ya Oke Kalau soal tes Apa itu uji kitab nasab Sifatnya itu Zoni oke, masih oke Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib-Habib Ba'alwi Itu semuanya Haplonya Haplogrupnya itu G Yahudi Askenazi Gitu aja kok Gak paham gitu loh Ngoraknya jelas aja Paham kok Gimana sih? Kayak gini kok bisa masuk dalam Struktur PBNO itu loh Heran aku Mau jadi apa ini NO nanti? Kalau orang-orang kayak gini Yang kemarin itu Seperti itu Sekarang muncul lagi seperti ini Yang menjangkelkan tuh gini loh KIK itu KIK yang aku NO itu Kalau di depan masyarakat Di depan santri Mereka gagahnya kayak Kerupuk baru saja digoreng Tapi ketemu Habib Kayak kerupuk ke cemplung peceren gitu Apa itu? Harga dirinya dimana itu? Ya mending kalau Habib-Habib Ba'alwi itu terbukti DNA-nya itu menyambung ke J1 Ke Kureishi Ke Kanjeng Nabi Atau setidaknya ke Sayedina Ali Nah gak sama sekali Gimana sih? KIK yang aku tidak melindungi publik KIK yang aku tidak melindungi kebenaran Watak tumul haka wa antum taklamun itu gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib-Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Kalau gak tahu ya sayang gobloknya itu Oh rakyat jelat aja tahu Nah di nakar rumput aja semua tahu Semua paham Dengan penjelasan Kiai Imah Dengan penjelasan Ahli DNA seperti Doktor Ari Kim Seperti Doktor Sugeng Dan urusan DNA itu Kata Doktor Sugeng Itu gak usah dokter Gak usah ahli DNA Mahasiswa jurusan biologi Semester 4 aja udah paham gitu Sejak DNA-nya kan banyak Dimana itu? Rukun-rukun dimana? Man gosana falai samina Kan jelas kan Rasulullah bilang Siapa yang menipu kita Berarti bukan golongan kita Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim Sebagai dilihat Nabi itu kan Nipu umat Jelas kan? Bukan masalah santun Bukan masalah ngalim Bukan masalah tidak ngalim Mereka semuanya nipu Bahwa mereka selama ini Mengklaim diri mereka Sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Lewat roh bitu alafiyah Lewat bikin paspor keturunan Nabi Dan ternyata hari ini terbukti palsu Gitu aja Gue bloknya minta ampun Gak paham-paham Tadol Dimana nasionalismemu? Dimana? Keberbihanmu kepada leluhurmu dimana? Keberbihanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim Mereka sebagai durian Nabi itu Membahayakan Kesetaraan Membahayakan kebangsaan Membahayakan negara kita Masih aja kamu Muntar-muntar Gak jelas Kalau penakut bilang aja penakut Penakut itu biasanya sama dengan Satu iring sejalan dengan pelit Makanya doa Rasulullah itu Allahumma ini Alhamdulillah minal Jubini wal bukal Penakut itu biasanya emang pelit Bertantangan dengan Rasulullah sifatnya Yang sakok Yang lebih kencang daripada Angin paling kencang Makanya Rasulullah juga Pemberani Kiai-kiai yang pemberani itu Adalah kiai-kiai yang Tidak pelit Insya Allah Kiai yang Penakut Menjilan-jilat Ras orang lain Yang ngaku-ngaku Durian Nabi Ternyata palsu Apa-apaan Memalukan itu Gak usah jadi kiai Gak usah jadi pengurusnya BNO Kalau begitu caranya Gak malu sama Mbah Asim Gak malu sama Gustur Gak malu sama Mbah Habasullah Gak malu sama pejuang-pejuang kita Gak malu sama muases-muases NU Begitu mentalitasnya Gimana ini Kalau oknum struktural PBNO Tidak melindungi kepentingan Adihin Terus ngapain Mendawir-dawir juga Main-main politik Cari-cari Bizarroh gitu Gak macam apa itu Yang bener dong Kalau mau diingatkan Kalau enggak ya terserah Tapi nanti Zaman akan membuktikan Siapa yang Berselingkuh dengan Kegelapan Berselingkuh dengan penipuan Akan dilibas oleh zaman Dan itu Latabdilali sunatilah Jelas itu Gak usah Lama-lama Tiga, empat, lima tahun lagi Tunggu apa yang akan terjadi Kalian main-main dengan Umat Rasulullah Kalian main-main dengan Bangsa Indonesia Lihat apa yang terjadi Lihat apa yang terjadi Sudah lama aku nahan emosi kayak begini Kebangetan sih Jadi itu ya Terserah Ini mohon maaf Kada penonton Dan mohon maaf Kada semuanya Termasuk kepada Pak Fahru Rozi Ini semuanya kan Karena Rasa cinta saya Kepada Seluruh umat manusia Termasuk kepada Para Bepo Sudah Robito Al-Aviah itu Diklare saja Ngaku saja Kami ternyata Menurut tes DNA Tidak Terbukti sebagai Keturunan Nabi Tapi terbukti sebagai Keturunan Yahudi Askenazi Udah selesai Urusan itu Dan berhenti itu Mengajarkan Ajaran-ajaran halu itu Ajaran-ajaran yang Sehari Esrok-Mekro 70 kali itu Kalau Enggak akan Terus Berjalan Dan ibarat Bola salju Ibarat Bola salju Yang makin Membesar Makin membesar Ini adalah Revolusi Kebenaran Kalau Camkan Kata-kata saya Enggak sampai Lima tahun Berantakan semua Orang yang Bela Kedusaan Orang yang Menipu Umat Rasulullah Bersama Wadioboloni Camkan itu Hari ini Sudah ada ilmu DNA Sudah ada Ilmu Sain Masih Kayak begitu Kebrewek Kalau Sayidu kaum Khatimuhum Para pemimpin Para kiai Pengurus NO Sayidnya kaum Pemimpinnya kaum Itu adalah Pelayan kaum Kaumnya siapa? Nah dihin Bangsa Indonesia Dirindungi Dijaga Dari ditipu Dari didawir Dari dikawin cerai Dari dimintai duit Ini masih Di beberapa tempat Masih Di kabupaten saya saja Masih itu Habib keturunan Yahudi Askenazi Bikin pengajian Apa itu Panitianya Minta-minta Kepada Warga Setengah memaksa Nah si itu Tunggu saja Seperti Angin puting Beliung Seperti Badeh Kebenaran Semua akan Musnah Karena ini sudah 550 tahun Berlalu Dan kalau Disabeskan bilang Ini memang periodenya Nipu-nipu pakai Nama Rasulullah itu Itu biasanya terbongkar 500an tahun Sekali Ini sudah Sudah siklusnya Terbongkar Habib Atau Para budaknya Termasuk Fahru Rozi Kalau masih Terus mengklaim Bahwa Habib itu Keturunan Nabi Fahlihatabawak Ma'adahu minanar Dah Tek Kali lagi saya minta maaf Ini berapi-api Karena benar-benar Ya Allah Ya Rasulullah Kayak begini ya Tekanya ya Jangan main-main lah Dengan nama Rasulullah Jangan main-main Dengan umat Rasulullah Jangan main-main Dengan bahasa Indonesia Ya mohon maaf Ya sekali lagi mohon maaf Ini semuanya ini kan Ya karena kita harus Matawasawbil hak Matawasawbil sober kan Kalau ini sobernya Kok Ngamuk Ya sober itu Bentuknya macam-macam Karena ini sudah Keterlaluan dilakukan Oleh orang yang Seharusnya tidak Melakukan ini Kalau yang melakukan ini Itu cuma budak-budak Level bawah yang Apa itu Ibtidaiyah gak lulus Masih pantas Ini pakai gelar dokter Kayak begini Itu ya Semata-mata untuk Nasihat Karena adinu'an nasihat Itu ya Sebelum kita semua mati Kalau mati Menipu umat Rasulullah Falai samina Kata Rasulullah Man khusana Falai samina Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati